Sementara kebakaran hebat melanda rumah tiga lantai di kawasan Radio Dalam Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Naas seorang ibu dan dua anaknya yang masih balita, tewas terbakar. Kobaran api melahap sebuah rumah tiga lantai di Jalan Taman Radio Dalam 7 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Sabtu Dinihari. Api dengan cepat menjalar ke bagian belakang rumah dan kemudian merambat ke sebuah toko mainan yang berada di sebelahnya. Setelah satu jam, api berhasil dijinakan. Petugas pemadam kebakaran menemukan tiga penghuni rumah tewas terbakar dalam sebuah kamar di lantai tiga. Ketiga jenazah merupakan seorang ibu dan dua orang anak yang masing-masing berusia tiga tahun dan tiga bulan. Sementara kebakaran terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik di lantai tiga. Diduga kolestek listrik, Pak? Di lantai berapa, Pak? Lantai tiga. Sudah korban tiga orang, ibunya, anak-anaknya. Suaminya tidak ada di tempat, tadi baru sampai dari mana, di remcit atau di mana. Usai otopsi ketiga jasad korban dimakamkan di kubur wakaf seberang barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasus kebakaran ditangani posek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Fenra Purniawan, Ainews, Pelaporkan.